Leni, perempuan asal Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hampir sebulan lamanya dikabarkan hilang oleh pihak keluarga. Sang ibu sudah mencari ke sejumlah tempat hingga keluar kota. Namun keberadaan perempuan yang memiliki penyakit epilepsi ini entah di mana. Saudara, inilah kisah orang hilang khas busur selengkapnya. Di kamar inilah kesedihan Rani tidak terbendung setiap harinya. Saat melihat sekaligus mengenang sejumlah pakaian yang kerap dikenakan oleh anak perempuannya, Leni. Sejak 29 Mei 2022, keberadaan Leni entah di mana. Awalnya, Leni pamit pergi ke warung untuk membeli sesuatu. Tanpa rasa curiga sedikitpun, sang ibu mengizinkan Leni untuk ke warung. Namun setelah ditunggu hingga dilakukan pencarian, Leni justru tidak kembali ke rumah dan akhirnya dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Di awalnya dia kan ditanya mau berangkat ke warung, katanya gitu. Waktu hari minggu, tiga minggu yang lalu gitu. Ibu nanya mau kemana deh, mau ke warung. Cuma sampai sore dan sampai saat ini juga gak pulang-pulang, pulang-pulang gitu. Sang ibu tidak tinggal diam, karena upaya pencarian sudah dilakukan ke berbagai tempat, bahkan hingga ke luar kota. Pencarian juga dilakukan melalui grup media sosial orang hilang, hingga membuat poster dengan memperlihatkan ciri termasuk pakaian terakhir yang dikenakan Leni. Namun hingga kini, pencarian belum juga membuahkan hasil. Kalau sekitaran sini ada orang Majalaya, Raca Ekek Cileni mah udah ibu cari gitu, tapi belum ada titik terang juga pak. Kemarin juga ke Garut gitu, nyobain ibu juga penasaran ke Garut. Ya, masih gitu. Masih kata-katanya gitu, kata orang. Ada, tapi ya gak tahu juga itu informasi betul apa anggarnya. Dan ibu sendiri mah masih break, belum ada titik terangnya. Seperti tampak dalam foto yang ditunjukkan, Leni terakhir kali saat meninggalkan rumah menggunakan pakaian switer berwarna biru. Leni memiliki ciri lainnya, yaitu berambut pendek, tangan sebelah kiri kaku. Leni yang dikenal periang dan ramah, kini sangat dinantikan kehadirannya oleh keluarga. Tidak ada rasa lelah dan patah semangat. Apa yang dilakukan keluarga Rani untuk mencari keberadaan Leni? Bahkan Rani ditemani anak perempuan lain yang membagikan poster bergambar Leni lengkap dengan informasi kehilangan. Rani tak henti-hentinya meminta warga termasuk sopir angkot maupun penumpang jika mengenali atau menemukan buah hatinya segera menghubungi dirinya. Tidak cukup di situ. Sang ibu juga menyusuri beberapa lokasi warung atau tempat keramaian dengan membagikan poster agar ciri Leni benar-benar dikenal. Ia sangat berharap kepada warga atau pihak yang menemukan segera mengantarkan kekediamannya di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, karena Leni dalam kondisi sakit epilepsi. Di mata tetangga, Leni adalah sosok perempuan yang ramah dan gampang bergaul. Bahkan sejumlah tetangga sudah menganggap Leni sebagai anak kandungnya, sehingga turut membantu dalam proses pencarian dengan mencari informasi ke berbagai pihak. Orangnya bayi, gak ada masalah gitu. Mancuman gini, kalau ada penyakit datang, langsung gak takutnya gitu. Mas, ya, sama anak itu, ya, kalau ada orang ngemuk, ya, harus gitu ya, tiba gitu lah, misalnya, korang anterin. Kini, anggota keluarga dan juga tetangga sangat merindukan kehadiran Leni. Semoga, dengan segala usaha dan upaya pencarian, keberadaan Leni bisa segera membuahkan hasil. Mohon bantuannya pada semua yang melihat anak saya. Mohon segera dikembalikan, mohon segera dikembalikan ke alamat saya. Mohon atas bantuannya, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak mungkin. Mudah-mudahan bantuannya menjadi amal ibadahnya, menjadi berkah.